Orang yang tidak paham ilmu mantik, yang tidak paham logika, ilmunya tidak bisa dipercaya. Imam Ghazali, nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Atusi Al-Qurusani. Lahir tahun 450 Hijriah, wafat tahun 505, gampang ngapalkannya. Itu kan nomernya mobil pisut kan, 505. Mobil pisut itu loh, Majdanum Perancis, 505. Lahir sebagai anak ulama tapi miskin. Maka ketika ayahnya meninggal, dengan adinya Ahmad dititipkan kepada seorang namanya Ismail Al-Qurusani. Tapi setelah harta yang diberikan oleh ayah andanya habis, Syekh Ismail berkata kepada Ghazali, Jadi peninggalan ayahmu sudah habis, maka saya sarankan kamu masuk ke Madrosah An-Nidhomiah. Nanti di sana ada biasiswalah, segala ditanggung. Maka masuklah Abu Hamid Muhammad remaja ke Madrosah An-Nidhomiah ketika itu rektornya atau mudirnya Al-Imam Abdul Malik Al-Juwaini yang terkenal dengan Imam Al-Harmain. Tidak lama, ini singkat saja kalau rinci ya dua tahun, tidak lama Imam Ghazali terkenal. Same-same Imam Al-Harmain cemburu, pernah mengatakan, Apa kamu tidak sabar menunggu saya mati, kalau kamu sudah terkenal banget mengalahkan saya, kata Imam Al-Harmain. Ini kata cerita Imam Al-Harmain wafat, Imam Ghazali menggantikan beliau. Sudah itu dulu, nanti ada lagi seterusnya, ke lain sisi lain. Imam Ghazali pertama kali belajar tentang atau menekuni tentang faqih. Maka setelah paham betul, faqih madhab syafi'i yang menggabungkan antara nas dan akal. Quran dengan berbagai tipologi ayat, muhkamah, mutasyabihah, mutlakoh, muqayyadah, amma khosah, haqiqi majazi, nasiqoh, mansukoh. Kemudian hadith mutawatir, mashuhur, aziz, ahad, digabungkan dengan akal. Akal ada dua, akal kolektif namanya ijma', konsensus, baik itu qawli atau sukuti. Akal sporadis namanya kias, ada sembilan. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, tamthili, seqro'i, khitabi, syari, dan ikna'i. Itu macam-macam kias. Itu yang dikembangkan oleh Mwazali dalam memahami usul faqih. Maka beliau menulis kitab Al-Mustasfa dan Al-Mankhul, juga Al-Qiyas. Dalam kitab Al-Mustasfa mengatakan, orang yang tidak paham ilmu mantik, yang tidak paham logika, ilmunya tidak bisa dipercaya. Mwazali itu, ini ngertik ahli hadith. Ahli hadith tidak senang ilmu mantik. Para muhadithin, la yuhibbun al-mantik. Lianahu min aristoteles, la yisa min rasulullah wa la min sahabi, wa la min ashabi. Fa'imam Wazali dengan keberaniannya mengatakan, orang yang tidak bisa ilmu mantik, la tiqotabi ilmih. Tidak bisa dipercaya ilmunya. Mantik itu logika yang mengandung premis-premis minor, premis major, dan konklusi yang benar, secara akliah, secara rasional, maka ilmu mantik menjadi salah satu perangkat ilmu yang dinamakan usul fiqh. Kemudian, Mwazali menulis ilmu faqih, al-wajiz, satu jilid, al-wasid, berapa? Dua jilid ya. Dan al-basid, saya tidak tahu al-basid berapa jilid, tidak pernah tahu saya, al-basid. Itu ilmu faqih. Kemudian, beliau menekuni ilmu al-kalam. Maka menulislah, al-iqtisad fil-a'tiqot, lijamil awam, fi ilmi al-kalam. Kemudian, beliau menulis kitab-kitab akhlaq. Mizanul amal, bidayatul hidayah, dan lain-lainlah. Oh iya, dalam ibu mantik, menulis, mi'yaru ilm, al-kistosul mustaqim. Itu sulit sekali kitab itu. Sulit pemahamannya. mi'yaru ilm, al-kistosul mustaqim. Kemudian, beliau menulis filsafat. Sebelum mengkritik filsafat, beliau menulis filsafat dulu. Supaya orang tahu, saya paham. Bukan hanya mengkritik, membabi buta, kayak orang zaman sekarang. Mengkritik sana, gobloknya setengah mati padahal. Ya, gak apa-apa sih, ngurangi dosa saya lah. Gak apa-apa. Silahkan saja, kritik saya, atau menghina saya, ngurangi dosa, mudah-mudahan. Imam Huzali menulis, maqosidul falasifah. Menjelaskan, bahwa maksud-maksud, para filosof, seperti ini, maksudnya. Setelah menulis, maqosidul falasifah, dengan baik, barulah beliau menulis, tahafutul falasifah. Kerancuan, para filosof. Dalam kitab, tahafutul falasifah, beliau mengatakan, para filosof, melakukan hal-hal bid'ah, 16 poin. Tapi, melakukan hal yang kafir, kekufuran, 3 poin. Satu, ya'atakidu nabiki damil alam. Para filosof mengatakan, alam ini qodim. Qodim fil zaman, hadith fil dha'at. Alam semesta ini, sama dengan Allah adanya, bersamaan dengan Allah adanya. Walaupun, alam semesta ini, akibat dari adanya Allah. Ada Allah, maka Allah, menjadi illah, al-illatul ula, kemudian ma'lulnya adalah alam. Tapi, adanya bersamaan. Seperti adanya matahari, pasti ada siang. Kenapa? Karena Allah itu, maha sempurna. Ala illatul kamilah, ala illatul tamah, elat yang, atau sebab yang sempurna. Kalau ada Allah, belum ada alam, berarti Allah, bukan tidak sempurna. Itu cara berpikir, para filosof. kemudian, ketika Allah ada, kemudian tidak ada alam, baru setelah, katakanlah sejuta tahun, atau, katakanlah sejuta tahun, baru ada alam. Maka antara Allah dan alam, itu apa namanya? Ketika Allah, kodim satu, alam belum ada, ma' siwallah belum ada, maka baru ada setelah seribu tahun, katakan. Angka saja ini, cuma angka saja. Itu, antara Allah dan seribu tahun itu, apa yang ada? Di situ pasti ada, ma' siwallah, berarti ma' siwallah itu, alam, yang dikatakan oleh ma' siwallah. kemudian, kenapa Tuhan memilih zaman tertentu, seribu tahun, kenapa enggak sebilan ratus sembilan puluh sembilan, kenapa enggak sebilan ratus sembilan puluh sembilan, kenapa enggak sebilan ratus sembilan puluh sembilan, seribu satu, kenapa? Pasti ada sebab. Kalau ada sebab, berarti Allah terpengaruh oleh sebab itu. Kalau tidak ada sebab, berarti Allah menciptakan alam, apa? Bahasa Jurnia tambah nganggur, tambah nganggur, iseng, iseng, iseng daripada nganggur. Jadi, mengapa Allah itu pilih mewujudkan alam dalam waktu tertentu? Kalau jawabnya, ada faktor yang menjadikan, mempengaruhi Allah memilih waktu tertentu, berarti Allah kalah, terpengaruh oleh sesuatu itu. Kalau enggak ada, enggak ada apa-apa, berarti Allah menciptakan alam, ya daripada nganggurlah iseng-iseng saja. Padahal di Quran dikatakan, menciptakan alam bukan abad, bukan main-main. Nah, kemudian, datanglah Imam Ash'ari, mengatakan bahwa Allah tidak nganggur. Begitu ada Allah, belum ada alam, tapi ada namanya, Ta'aluk Soluhi. Ketika nanti sudah ada, baru Ta'aluk Tanjizi. Para filosof tanya lagi, Ta'aluk Soluhi itu Allah atau bukan? Kalau jawabnya bukan, berarti ada yang bukan Allah, bersama Allah. Walhasil menurut para filosof alam, Qodim, di zaman hadith, Imam Ghazali mengatakan, pendapat ini bisa menjadikan, menyebabkan para filosof kufur, keluar dari agama. karena jelas sekali bertentangan dengan, karena jelas sekali bertentangan dengan, Nas al-Quran, yang mengatakan bahwa, hanya Allah yang Qodim, masih wallah itu hadith. Banyak sekali alasan-alasan, Imam Ghazali, tapi sebuahnya itu dalam hal, perdebatan, Falsafah, yang kemudian nanti akan disalahkan oleh, Imam Ibn Rush, dengan kitabnya, Taha Futul Taha Fut, rancunya Ghazali, dalam menulis kitab, Taha Futul Falasifah. Saya kira bukan di sini, tempatnya ini, ini S3 ini, itu pun yang spesialis. Kedua, kafirnya para filosof mengatakan, Allah tidak mengatahui juz'iyah, Allah la ya'lamu juz'iyah, jadi Allah hanya tahu, yang universal, yang general. Api mendekati kertas, yang terbakar, itu saja tahunya, bahwa hari ini ada kebakaran, Allah tidak tahu. Sebab ilmu Allah, Allah ta'alaq, bi zaman wal makan. Kalau Allah tahu, sekarang ada kebakaran, berarti ilmunya Allah, tergantung atau terkait dengan zaman, sekarang. Kemarin ada kebakaran, Allah tahu, berarti Allah ilmunya, terbatas dengan kemarin. Maka Allah tahunya cuma, kalau ada api mendekati kayu, atau ada konslet, apa, konslet, arus pendek, ya kebakaran, itu saja tahunya. Bahwa sekarang ada gedung kebakaran, Allah tidak tahu. Kenapa? Karena Allah, Allah tahu sekarang ada gedung kebakaran, berarti ilmunya Allah disifat dengan sekarang. Bahwa ilmunya Allah tidak bisa terbatas dengan waktu dan ruang. Panjang perdebatannya ini, ya enggak, itu saja secara umum dulu. Yang ketiga, pendapatan para filosof yang kedua ini, menyebabkan para filosof kafir. Yang ketiga, al-ba'thul ruhi. Nanti di akhirat, ketika di syurga, itu hanya rohani, bukan jasmani. Kenapa? Karena kalau fisik, pasti rusak. Pasti ada akhirnya. Ketika hidup di syurga itu, abad al-abidin selamanya, berarti bukan materi, bukan fisik. Karena tabiatnya, nature-nya materi, akan berakhir rusak. Ketika Allah mengatakan, di syurga nanti selama-lamanya, berarti bukan kehidupan fisik materi, tapi itu kehidupan ruhani. Lagi-lagi, Imam Wuzali mengatakan, yang ketiga ini juga menyebabkan, para filosof kufur. Dengan apa? Dengan dalil-dalil Al-Quran, yang menegaskan bahwa, Allah mengetahui juziat, dan Allah nanti hidup di akhirat, adalah hidup yang fisik dan materi. Itulah yang terangkan dalam kitab, taha futil farasifah, walhasil, apa tujuannya? Tujuannya hanya satu. Imam Wuzali ingin, menghancurkan, pengaruh Aristoteles. Aristoteles, selalu berpikir, sabab dan akibat. Sabab dan musababat. Yang ada ini pasti, sebab akibat. Sebab akibat. Elat ma'lul. Elat ma'lul. Pasti itu. Nah, Aristoteles, sangat dikagumi oleh, filosof, baik muslim, maupun pelajar-pelajar, adalah intelektual muslim, maka Imam Wuzali tujuannya, menghancurkan, wibawanya Aristoteles. Tapi Imam Wuzali sebenarnya, tidak anti-filsafat. Asal filsafat itu, masih mengakui adanya Allah. Maka Imam Wuzali sebenarnya, sangat kagum dengan filsafat, neoplatonism, atau protinus, yang di sana ada, Allah, atau al-khairul ma'had, kemudian akal kuli, kemudian nafsul kuli, baru alam materi. Ini Imam Wuzali menerima, tentang filsafat itu. Bahkan kalau kita baca, Ihya Ulumidin, banyak sekali, Imam Wuzali mengambil, dari Homerus, dari Plato, dari, Ambedogles, dan Pitagoras, banyak, kutipan-kutipan, di, Ihya Ulumidin. Sudah. Kemudian Imam Wuzali mengatakan, bahwa filsafat itu, rancu, tidak bisa menjadikan orang ini, berkualitas, atau dalam kehidupannya, tidak mungkin benar, kalau hanya berpegang pada filsafat. Maka, Imam Wuzali, coba-coba dulu asalnya, masuk ke, dunia Tasawuf. Pertama kali, beliau menulis, Minhajul Abidin. Bukan kitab Tasawuf, bukan. Ini baru, metodologi, ibadah. Supaya ibadah itu, berkualitas, maka, begini, begini, itu ditulis dalam kitab, Minhajul Abidin. Laitu minat, min kutubi Tasawuf. Adha faqat, Minhajul Ibadah. Kemudian, Imam Wuzali menulis, coba-coba menulis Tasawuf, banyak sekali. Al-Hikmah, Fimah, lukatillah, Sirul Alamin, Miskatil Anwar, dan lain-lain. Puncaknya adalah, Ihya Ulumidin. Di dalam kitab Ihya, Imam Wuzali, separoh, awal, bicara syariat, dari, babul ilm, babul miyah, babul tohar, babul sholah, dan seterusnya. Separoh akhir, dibagi dua, rub'ul muhlikat, dan rub'ul munjiyat. Rub'ul muhlikat, apa saja yang bisa menghancurkan manusia, takabur, hasad, hiqad, sum'ah, su'udhan, riya, ujub, dan seterusnya. Apa-apa yang menyelamatkan manusia, di akhir sendiri. Namanya, rub'ul munjiyat, taubat, waro'ah, zuhud, tawakal, rido, syukur, sakinah, tumakninah, dan seterusnya. Kona'ah, dan seterusnya.